Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa'ala sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Alhamdulillah di Bandung. Baik Bapak silahkan sahabatnya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi kita kan mau memasuki bulan suci Ramadan. Misal di suatu keluarga, ada orang tua atau seorang istri, ada halangan atau heid. Terus di pertengahan bulan Ramadan, orang tua tersebut atau istri, seorang istri tersebut meninggal. Nah, apakah harus dikolo sama anaknya atau suaminya? Atau bayar fidyah gitu? Atau seharusnya gimana Buya? Takutnya itu jadi hutang gitu bagi anak atau suaminya. Mohon dijawab Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah, jika ada seorang wanita heid, kemudian dia meninggal dunia, maka disini para ulama menjelaskan ada dua pendapat, cuman yang dikukuhkan, yang disebutkan adalah, jika ada orang meninggalkan puasa karena udhur, udhur itu apa? Sebab tadi, kayak heid, kemudian meninggal dunia, dan belum sempat mengkodok, karena belum punya kesempatan mengkodok, belum ketemu sawal, sudah meninggal. Atau ketemu sawal, tapi dia sakit, mati, meninggal. Maka, dia tidak wajib apa? Tidak wajib mengkodok, tidak wajib fitiah. Karena apa? Pada dasarnya, dia mestinya mengkodok. Kan begitu? Dia mengkodok. Cuman tiba-tiba tidak bisa mengkodok. Karena tidak ada kesempatan untuk mengkodoknya. Ini adalah yang heid. Adapun jika orang tua, ini sedikit berbeda. Orang tua semuanya tahu, kalau tua tidak akan mudah, mudah lagi. Maka, orang tua yang meninggalkan puasa, orang tua yang tidak berpuasa, maka dia diganti, bukan dikodok oleh kuasa, diganti dengan membayar satu mud setiap hari puasa. Itu pendapat yang kukuh, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh diganti oleh keluarganya dengan puasa, untuk orang tua dati. Man matawa alaih siyamun fal yasuma'an huwa lijuhu. Meninggal dunia, orang tua tersebut, maka boleh dipuasai, digantikan oleh ahli warisnya. Mengganti dengan puasa. Cuma yang dikukuhkan adalah membayar satu mud. Nah, ada pun termasukannya tersebut. Kalau seandainya ada, ahli warisnya, membayar satu mud, sah-sah saja dan boleh. Karena itu ada khilaf di situ. Cuma kami jelaskan, begitulah ulama menjelaskan, biar tidak, biar tidak, tidak ada bimbang. Jadi, tidak usah, kalau perempuan head tadi. Meninggal dunia, tidak punya kesempatan memang. Ya sudah. Tidak dosa juga, waktu meninggalkan puasa, tidak berdosa. Dan tidak punya kesempatan, untuk mengkodoknya. Selesai. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan puasa dengan baik. Yang punya utang. Tahun ini segera diberesin juga. Dan semoga sehat semuanya. Dan menyampaikan, kita menyampaikan, Allah menyampaikan kita ke Ramadan dan semoga Allah memudahkan kita untuk berbuat baik dengan maksimal di bulan Ramadan. Sahabat Albajad TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.